Assalamualaikum, Football United, ringan amatiran ala gua Hari Rabu malam, seperti biasa, sebelum pertandingan Manchester United Kali ini akan menghadapi Omonia Nicosia dari Siprus Ada konferensi pers, seperti biasa, oleh Eric Tenag Yang kali ini ditemani oleh Bruno Fernandes Nah, artinya apa? Artinya adalah, ya Bruno Fernandes berarti akan bermain besok ya Dari awal Dan ada beberapa update, ada beberapa informasi juga Langsung aja, ini gua ambil dari Manchester Evening News Gua sudah lihat rekamannya di manunited.com Tapi dari Manchester Evening News ini ada rangkumannya Oke, langsung aja Eric Tenag membahas tentang Derby Manchester Setelah Derby Manchester ya, Eric Tenag mengatakan Itu merupakan hari yang sulit Tapi tentu saja kita akan menganalisa Dan itu seperti apa ya Seperti apa yang terjadi sesungguhnya Seperti kayak reality check ya Kita butuh belajar dari hal tersebut Dan berlanjut Nah, yang menarik Eric Tenag juga memberikan kabar tentang Rafael Varane, Maguire, Juan Bisaka, dan juga Donny van de Beek Mereka tidak tersedia untuk pertandingan besok Tentang Rafael Varane Saya punya harapan yang cukup bagus kalau dia akan segera kembali Harry Maguire masih butuh waktu yang lebih panjang Sementara untuk dua yang lain yaitu adalah Aaron Wan Bisaka dan Donny van de Beek Eric Tenag tidak atau belum bisa memberikan tanggapan ya Atau memberikan update lebih lanjut Seperti gue katakan, Bruno Fernandes ini juga menemani Eric Tenag Bruno Fernandes ditanyakan tentang armband atau posisi kapten ya Tanggung jawab untuk bermain untuk klub besar ini Kita merasakan hal tersebut Kita semua merasakan hal tersebut Dan kita harus membagi hal tersebut Tidak masalah siapa yang akan menjadi kapten mengenakan armband di atas lapangan Ya karena Harry Maguire absen Seperti yang sudah-sudah Bruno Fernandes yang menggantikan Dan nampaknya memang besok Bruno Fernandes akan mulai dari awal dan menjabat kapten Walaupun demikian Dia mengatakan Ya dia mengatakan kalau semua pemain tahu bagaimana pentingnya bermain untuk Manchester United Dan semua memiliki tanggung jawab Jadi tidak masalah siapa yang akan menjadi kapten Eric Tenag juga memberikan tanggapan tentang Cristiano Ronaldo Dia mengatakan Saya tidak bisa melihat hubungan tersebut Kalau dia tidak bermain ketika kita ketinggalan 4-0 Saya tidak memainkan dia Itu karena saya respect terhadap dirinya Ini tidak ada hubungannya dengan masa depannya atau di bulan Januari Saya tidak melihat dia tidak senang Dia sangat happy Dia berlatih dengan bagus dan sangat menikmati Jadi ini ditanyakan kenapa Eric Tenag ini tidak memainkan Cristiano Ronaldo Terutama ketika Manchester Derby Apakah ini ada hubungannya dengan masa depan dari Cristiano Ronaldo Apakah karena itu? Maksudnya apakah karena ya Cristiano Ronaldo masih ada kemungkinan untuk meninggalkan Manchester United Masih belum jelas di bulan Januari nanti seperti apa Apakah karena itu maka Eric Tenag membatasi menit bermain dari Cristiano Ronaldo Ternyata menurut Eric Tenag bukan ya Dan gue sudah sempat bahas juga Ya menurut gue sih memang belum ready saja Dan mungkin secara keadaan Secara taktik mungkin tidak mendukung juga kemarin itu Cristiano Ronaldo untuk dimainkan Kalau seandaikan gue juga bahas ya di review Kalau seandaikan kedudukannya itu 1-1 Atau Manchester United ketinggalan tipis ya 2-1, 3-2, 1-0 Sangat mungkin Cristiano Ronaldo akan dimainkan Dan untuk pertandingan menghadapi Omonia Gue memprediksi dan gue pikir si Cristiano Ronaldo akan bermain Dan bukan tidak mungkin dia akan bermain dari awal Eric Tenag memberikan komentar tentang kekalahan dari Manchester City Dia mengatakan Tentu saja ini ada kemunduran ya Kita pasti akan memiliki kemunduran Kita mengalahkan Arsenal Kita mengalahkan Liverpool Hari Ahad Kita ada hari yang buruk Manchester City lebih baik Kita harus menerima hal tersebut Tapi kita tidak bisa menerima penampilan kita Artinya secara hasil bisa diterima Tapi secara penampilan yang tidak bisa diterima Dan Eric Tenag di awal kalimat Dia mengatakan Tentu saja akan ada setback ya Artinya Tim sepak bola, tim Premier League Pasti ada masa-masa penurunan Dan bagi Eric Tenag Kemarin waktu hari Ahad Menghadapi Manchester City di Manchester Deby Itulah penurunan dari Manchester United Harus diterima hasilnya Tapi bagaimana cara bermain pada saat itu Itu yang tidak bisa diterima Artinya harus diperbaikin ya Bruno Fernandes memberikan komentar tentang proses Kita memulai musim ini dengan sebuah projek Sangat jelas kita ingin membuat standar ya Sebuah standar dengan sang manager Sebuah ide untuk bermain Dan semua orang, semua pemain harus berada di halaman yang sama Liga Premier Inggris ini tidak gampang Kita harus berada di standar yang tinggi Kita memiliki 4 kemenangan beruntun Tapi sekarang kita ada sedikit kemunduran Kita ada kemunduran ya Tapi ini tidak merubah ide-ide kita Cara kita bermain Dan apa yang ingin kita lakukan sebagai sebuah tim Saya pikir ini adalah sebuah proses Kita telah memiliki 3 bulan bersama sang manager Dan tim ini dalam keadaan yang bagus Ini sangat sulit ya Ini sulit sekarang Karena pada saat itu adalah sebuah derby Tapi tentu saja sekarang adalah waktunya untuk kembali dan menang besok Artinya ketika menghadapi Omonia Bruno Fernandes berkomentar tentang hari Ahad Kesalahan-kesalahan di hari Ahad Kita telah mengadakan sebuah pertemuan Kita melihat beberapa hal yang sulit Dan juga beberapa kesalahan kita Setelah pertandingan saya mengatakan Kita kebobolan 3 gol dari counter ya Menghadapi sebuah tim yang bermain dengan possession Kita harusnya bisa menghindari hal tersebut Tapi kita tidak dapat menghindarinya Kita tahu ya tentang kesalahan tersebut Dan kita tidak bisa mengulanginya lagi Memang betul sih kemarin ada beberapa Proses goal yang memang itu terjadi dari transisi Dari Manchester City Dan menurut gue sih memang banyak banget kesalahan Ketika menghadapi Manchester City Terutama di babak pertama Bagaimana kita sangat mudah kehilangan bola Tidak ada determinasi, tidak ada akurasi Secara mental juga secara psikis kita kalah start ya Dibandingkan dengan Manchester City Mereka bisa lebih Dalam tanda kutip Lebih dahulu menancapkan kuku Di atas lapangan Dan ini tidak bisa diulangi lagi Karena kompetisi masih sangat panjang Segala yang masih sangat mungkin terjadi Termasuk juga perbaikan yang harus dilakukan oleh Manchester United Lagi-lagi Eric Ten Hag ditanyakan tentang Manchester City Dia mengatakan Anda harus mengambil respect dari lawan Tapi kita tentu saja harus terus memegang filosofi dan prinsip kita Kita bisa saja mendapatkan banyak percaya diri setelah menghadapi Arsenal dan juga Liverpool Tapi sekarang kita menemui realita yang baru dengan Manchester City Jadi terima kasih untuk pelajarannya Pep dan Manchester City Kita harus mengerti Kalau kita harus melakukan hal-hal lebih baik lagi Wah, dia mengucapkan terima kasih nih Kepada Manchester City dan juga Pep Guardiola ya Secara khusus dikatakan Karena Eric Ten Hag mengatakan Sebenarnya kita bisa saja percaya diri setelah menghadapi Arsenal dan Liverpool Bahkan meraih dua kemenangan Brunton away Yang Bruno Fernandes katakan cukup sulit ya Menghadapi Leicester dan juga Southampton Pada saat tersebut Tapi ini tidak jadi jaminan nih Ternyata ketika menghadapi Manchester City Kita harus menghadapi realita yang baru Bahwasannya masih banyak hal yang harus diperbaiki Dan gue sebenarnya sepakat dengan Eric Ten Hag Ini memang hal positif ya Kekalahan menghadapi Manchester City Tentu saja ini hal yang tidak mengenakan Bagi fans Manchester United Kalah derby pula ke Pep Guardiola 6 Tapi di sisi lain Gue melihat ini sebuah Ada hal yang positif Gue melihat dari proses Mungkin yang agak lebih besar ya Dari sekedar pertandingan kemarin Gue melihat di mana posisi tim ini musim lalu Dan bagaimana kita melalui Beberapa pertandingan awal 6 pertandingan awal Sebelum kita menghadapi Manchester City Pelajaran berharga Bahwa hasil Brunton Kemenangan itu Harganya sangat mahal Tidak terkalahkan selama beberapa pertandingan Itu harganya sangat mahal Ketika meraih kemenangan Itu ternyata Tidak Tidak apa ya Jauh lebih sulit ketika mempertahankan Kurang lebih demikian Mempertahankan form Juga ini sulit Dan Kita masih belum ada di tahap tersebut Ini masih proses panjang yang harus dilalui Baik secara teknis Maupun juga secara Non-teknis oleh Manchester United Jadi ya Ada hal positif lah ya Dari kekalahan derby Eric Tenah Ditanyakan tentang Kasimiro Kita Akan bermain Besok dengan Tim terbaik kita Kita harus membangun Sebuah tim Karena Kita ingin Budaya Kompetitif Kompetitif culture Ini tidak ada hubungannya Dengan Kasimiro Dan Ini juga Tidak ada hubungannya Dengan Scott McTominay Ketika Dia tidak ada di tim Ketika menghadapi Brentford Kita kalah Kasimiro Akan memiliki role yang lebih penting Kita tahu Backgroundnya dia Gelar yang dia telah menangkan Dan bagaimana Anda melihat Itu Setiap hari Di lapangan Nah ini Insya Allah akan gue bahas Di konten gue selanjutnya Tentang Kasimiro Apakah Kasimiro besok Akan bermain Karena ada banyak kabar Kalau Kasimiro akan Bahkan weekend Nanti ya Hari Ahad Menghadapi Everton Dikatakan cukup besar Peluang Kasimiro bermain Setelah Bagaimana Scott McTominay Bermain Menghadapi Manchester City Cukup menarik juga ya Antara keduanya ini Yang menurut gue Posisinya kurang lebih Sama dengan karakteristik Yang berbeda Sama-sama ada di pivot Maksud gue Tapi karakteristiknya Berbeda Yang satu mungkin Lebih menyerang Yang lainnya Lebih bertahan Yang satu Lebih punya pengalaman Yang satu Tidak sekaya Yang lain ya Pengalamannya Tapi yang jelas Manchester United Butuh persaingan Di lini tengah Dan segala sesuatunya Tidak ada Yang Permanen Semuanya sangat fleksibel Pemain pun juga demikian Ada up and Down Nanti insya Allah Akan gue bahas Di konten selanjutnya Lagi-lagi Eric Tenah Apa ya Memberikan tanggapan Tentang Cristiano Ronaldo Dia tidak Happy Dia tidak bermain Di hari Ahad Tapi jangan salah Tentang Apa namanya Permasalahan Atau tentang hal Bagaimana Moodnya dia Di latihan Tentu saja Dia happy Tentu saja Dia ingin Bermain Dan dia Sangat marah Ketika dia Tidak bermain Tentang Cristiano Ronaldo Lagi Ya Ini tentang Bagaimana Anda hidup Hari demi hari Anda Harus Memiliki Line up Yang terkuat Di tim Anda Tapi Ada beberapa Perbedaan Dan Semua orang itu Tidak sama Dalam tim Saya memperlakukan Semua orang Dengan respect Tapi Mereka semua Punya background Yang berbeda Jadi Saya harus Apa namanya Menanggapi ya Atau berlaku Kepada setiap pemain Bagaimana Bisa mengeluarkan Yang terbaik Dari mereka Ketika Anda Di sini Tentu saja Anda happy Anda puas Di Bench Ya Dan Ini Bukan This is not The club You have to be Ini bukan Klub Dimana Anda Harus berada Cristiano Ronaldo Ini sangat Kompetitif Dia tidak happy Ketika dia Tidak bermain Tapi Saya harus Mengulangi Mungkin Anda Tidak mendengarnya Tapi Dia Berlatih dengan Sangat bagus Dan dia Memiliki mood Yang sangat bagus Dia sangat Termotivasi Dan dia Memberikan Yang terbaik Dan ini Apa yang Kita harapkan Wow Jadi Eric Tenah Memahami betul Kalau Cristiano Ronaldo Tidak happy Tidak bermain Tapi dia Menekankan Kalau Cristiano Ronaldo Itu tetap Berlaku Profesional Tetap berlaku Baik Tetap berlaku Luar biasa Di Lapangan Latihan Eric Tenah Juga mengatakan Kalau setiap Pemain punya Background yang Berbeda-beda Tapi Eric Tenah Bertugas Bagaimana Untuk bisa Mengeluarkan Kemampuan terbaik Dari masing-masing Individu Masing-masing Pemain Di Manchester United Yang memiliki Background yang Berbeda Dan Untuk Cristiano Ronaldo Dengan amatiran Alagoa Menurut gue Sepertinya Momentum Atau waktu Dia bermain Lebih regular Ini akan Semakin dekat Feeling gue Demikian Dengan apa yang Dikatakan oleh Eric Tenah Ini tentu saja Akan sangat berkaitan Dengan penampilan dia Dari satu pertandingan Ke pertandingan yang lain Melawan Omonia Bisa jadi Pijakan Kalau seandainya Ketika menghadapi Omonia Dia bisa Tampil tajam Tampil bagus Dimana Omonia Ini sebenarnya Menurut gue Secara ringan amatiran Di atas kertas Tingkatannya Ini kan Cukup Ada gap lah Dengan Manchester United Secara kolektif Jadi maksud gue Ketika menghadapi Tim yang Di atas kertas Lebih rendah Dari Manchester United Lebih lemah Dari Manchester United Ini cukup menarik Bagaimana Cristiano Ronaldo Yang menurut gue Sekali lagi gue perkirakan Akan bermain ya Bagaimana dia Dia bermain Bagaimana kontribusinya Ketika menghadapi Seri Tiraspol Dia bermain cukup bagus Cukup oke Bahkan sempat menciptakan Satu gol Dan beberapa peluang juga kan Tinggal ini Bagaimana diteruskan Ketika menghadapi Omonia Kalau seandainya Cristiano Ronaldo Tampil bagus Tampil tajam Menurut gue Pintu Untuk dia tampil Lebih sering lagi Secara reguler Ini akan semakin terbuka Bukan tidak mungkin Nanti di hari Ahad Cristiano Ronaldo Juga akan kembali Ambil bagian Bermain di Goodison Park Menghadapi Everton Bruno Fernandes Memberikan Perbandingan Dan Di Apa namanya Premier League Kita tidak harus Fokus ke orang lain Kita harus Fokus ke diri kita sendiri Dan itu Dan itu Merupakan masalahnya Di klub ini Di musim-musim kemarin Kita ingin Membandingkan Kita tidak bisa Melakukannya Kita harus Melakukan yang terbaik Untuk klub ini Karena klub ini Layak Mendapatkan Posisi yang tinggi Dan kita harus Melihat diri kita sendiri Kita harus Mengerti Permasalahannya Dan kita harus Bisa Improve Atau lebih Berkembang lagi Eh ini penting ini Ada kalimat yang bagus ya Tidak usah Dibanding-bandingkan Dengan yang lain Jadi tidak usah Dibandingkan dengan Apa namanya Manchester City Arsenal Liverpool Chelsea Keadaan mereka Berbeda-beda Manchester United Utamanya musim ini Dengan pelatih yang baru Banyak pemain yang baru Banyak pemain yang pergi juga Situasinya berbeda Berbeda dengan Manchester City Berbeda dengan Liverpool Berbeda dengan Chelsea Jadi menurut gue Memang harus Fokus ke tim ini sendiri Baik itu pemain Maupun Menurut gue ya Dengan amatiran fans Juga demikian Harus realistis Kita belum berada Di tahapan Atau di Apa namanya Di keadaan Manchester City Ataupun Liverpool Yang menurut gue Dua tim ini Jauh lebih mapan Daripada Manchester United Bukan hanya manager Tapi juga bagaimana Tim secara keseluruhan Tim manajemennya Manajemen Manchester City Itu sudah sangat matang sekali Orang-orangnya itu Sudah bekerja sama Dengan Pep Guardiola Bahkan sebelum Pep Datang ke Manchester City Di klub sebelumnya Sorry Liverpool pun juga demikian Bagaimana orang-orang Yang berada di Liverpool Di sekeliling Jurgen Klopp Itu sudah tahu Jurgen Klopp Jurgen Klopp bahkan sudah Apa namanya Memiliki kebebasan ya Untuk menentukan Staffnya dan lain-lain Pun juga Para pemainnya Jadi Situasinya sangat berbeda Ya inilah yang dinamakan Dengan proses Dan di dalam proses itu Harus ada kesabaran Memang ya gue tahu Manchester United ini Klub besar ya Tidak mungkin dalam proses Lalu Manchester United ini Apa ya Banyak menerita Kekalahan Katakanlah demikian Mungkin peringkatnya Sampai 11 15 Itu unacceptable Itu tidak bisa diterima Gue sepakat hal tersebut Tapi Selama Manchester United Masih Punya peluang Berada di papan atas Ya menurut gue Proses ini masih bisa Terus bergulir Tentu saja ini akan Ada tantangan Bagi tim kepelatihan Bagi Eric Ten Hag Tapi Gue juga Secara fans Juga harus realistis Musim lalu kita Berada di posisi Berapa sih Di posisi ke 6 Ya kan Bahkan Hampir 7 Dan lain-lain Artinya musim ini Kalau kita bisa berada Di peringkat yang Lebih tinggi Daripada peringkat 6 Menurut gue Sudah merupakan Hal yang baik Hal yang bagus Dan jangan lupa Kompetisi ini kan Tidak berhenti Di musim ini Masih ada musim Kedepannya lagi Dan proses ini kan Terus bergulir Jadi gue Sepakat dengan Bruno Fernandes Jangan terlalu Apa ya Erat Atau dekat sekali Membandingkan Manchester United Dengan tim lain Tapi ya Tetep ya Perbaikan itu Harus terus dilakukan Karena ini Kita berada Di atau klub Berada di sebuah Proses yang Panjang Kurang lebih demikian Konferensi pers Tadi sudah gue artikan Gue rangkum Dan opini juga Di beberapa Pernyataan Dari Bruno Fernandes Maupun Eric Ten Hag Sebelum gue Akhiri Menarik ya Bruno Bukan Bruno Sorry Harry Maguire Tidak ada Raphael Varan Pun juga tidak ada Wan Bisaka Dan Donny Van de Beek Tidak ada Berarti Dari Review Sorry Dari preview Yang gue bikin Di beberapa Video sebelumnya Kemungkinan besar Ada perubahan Lini belakang Menurut gue Mungkin David De Gea Mungkin Dubravka Bisa main Walaupun feeling gue Masih David De Gea Karena Eric Ten Hag Mengatakan Akan menurunkan Tim terbaik Back 4 Mungkin Luke Shaw Di kanan Dalot Di tengah Lindelof Dan Martínez Lalu Kalau Eric Ten Hag Pakainya 4 2 3 1 Mungkin Di pivot Casimiro Dan Erickson Atau Fred Gue lebih berpikir Eric Ten Hag Ini perkiraan gue Bukan pengharapan Perkiraan gue Akan Bermain dengan Fred Lalu 3 Anthony Di kanan Anthony di kanan Bruno Fernandes Yang tadi ikut Konferensi pers Pastinya akan dimainkan Di sebelah kiri Mungkin Akan diturunkan Marcus Rashford Feeling gue Di atas Jadon Sancho Yang bermain kurang Maksimal Ketika menghadapi Manchester City Itu satu Yang kedua adalah Bagaimana Lining up Atau kerjasama Antara Luke Shaw Itu biasanya cocoknya Dengan Marcus Rashford Dengan amatiran ala gue Di depan Dan untuk striker Depan sih Gue pikir Akan dimainkan Cristiano Ronaldo Kurang lebih demikian Mungkin perkiraan Gue bisa salah Tapi Kurang lebih demikian Videonya Terima kasih sudah Menyaksikan Jangan lupa Like, sholat Dan juga subscribe Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih